Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kita, Ezin Entertainment Oke guys, pada video kali ini kita mau nyobain bakso yang lagi viral banget Yaitu bakso lobster Jadi awal mula aku tau bakso lobster ini gara-gara aku nonton videonya food vlogger yang namanya Magdalena Dan kebetulan lokasi bakso lobster ini itu deket dari tempat tinggal kita guys Yaitu di Cibitung, Bekasi Makanya tadi kita samperin ke sana ke lokasinya Nah karena aku lagi hamil jadi agak-agak nyidam gitu ya guys Lihat video yang enak-enak gitu makanan Makanya aku tuh penasaran banget pengen nyobain kayak apa sih rasanya bakso lobster itu Karena jujur buat aku ya, ini pertama kalinya aku nyobain yang namanya lobster ya guys Jadi sebelumnya itu aku belum pernah makan yang namanya lobster Kalau ayah pernah nggak? Belum Sama, jadi kita pertama kalinya nyobain lobster Nah, tapi sebelum kita mulai makan dan mulai mencicipi lobsternya Kita mau kasih lihat dulu ke kalian video saat kita datang ke lokasi bakso lobster yang ada di Cibitung itu Oke guys, selamat menonton Nah, awal mula kita datang itu kita langsung datang ke bakso geger armada Jadi, kata review-review di Youtube Yang pertama kali punya ide bakso lobster itu awal mulanya dari bakso geger armada guys Nah, kita itu shock banget Ternyata disini udah penuh orang Udah pada antri dan udah pada dapet kupon antrian Jadi, kalau di bakso geger armada itu sistemnya kloter-klotteran ya guys Dan ini baru kloter pertama dan udah tutup Nah, disini kita itu bingung Karena kloter kedua itu kita nggak tahu kapan dibukanya Nah, disini kita coba masuk lihat situasi di dalam Dan ternyata di dalam itu udah banyak orang yang ngantri Plus udah pada bawa kupon Jadi, percuma kan kalau kita ikutan ngantri Sedangkan kita aja belum dapet kupon Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke lokasi bakso lobster permata Yang kebetulan lokasinya itu berseberangan guys Nggak jauh alias deket-deketan Nah, ini adalah situasi di bakso lobster permata Dan ternyata disini juga sama guys Sama-sama panjang antriannya Cuma bedanya disini nggak kloter-kloteran Jadi, kita itu tinggal antri aja sesuai urutan Di bakso lobster permata itu Maksimal order untuk satu orangnya itu 4 lobster ya guys Dan disini bumil nggak ikut ngantri ya Disini yang ngantri itu paksu Jadi, bumil itu cuma duduk aja di toko minuman gitu Nah, ini adalah daftar menu di bakso lobster permata Bedanya, kalau di bakso geger armada itu Nggak ada saiznya ya Semuanya itu sama Sedangkan, kalau di bakso lobster permata itu ada saiznya Disini kita dapet nomor urut 54 Dan kita cuma ke bagian yang ukuran M guys Untuk ukuran saiz L-nya itu udah kosong alias abis Nah, gimana guys menurut kalian? Rame banget kan? Gila aja sih kita dateng dari jam 11 siang Sampai hampir jam 3 Jam 3 kurang lah kita pulang bawa bakso lobster ini Berarti kita itu ngantri sekitar 5 jam-an ya Capek banget dan rame banget Udah gitu panas banget Tapi, Alhamdulillah kita dapet Cuma ya agak kecewa ya guys Setelah kalian lihat videonya kan kalian tau Jadi, ini tuh yang kita beli adalah bakso yang di bakso lobster permata Jadi, kita itu memutuskan untuk nggak beli di bakso geger armada Karena menurut kita kayaknya waktunya kurang cukup Kalau kita ngantri lagi di bakso geger armada Dan capek juga sih Mungkin kalau misal kalian pengen pesen dua-duanya Kalian bisa bagi tugas gitu sama temen atau sama pasangan kalian Jadi, salah satu itu ada yang ngantri di bakso lobster permata Dan satunya lagi ada yang ngantri di bakso geger armada Karena kalau nggak kayak gitu mungkin agak susah ya Kayaknya mustahil juga Dan takutnya itu kehabisan Karena stoknya itu kan kayaknya sekarang udah mulai terbatas Karena orangnya itu bener-bener banyak banget Tadi juga pada gantian istilahnya Ngantrinya gantian sama temennya Berapa sejam, ntar gantian sejam gitu ya Karena itu nggak cukup ini harus berjam-jam Makanya kita Dia itu jadi bukanya itu jam 10 siang ya guys Dan dari jam 8 atau jam 7 itu udah mulai ngantri disana Makanya tadi tuh kita mungkin agak-agak salah jam ya datengnya Harusnya kita itu lebih pagi Cuma kita datengnya siang dikira nggak bakalan rame Kayak gitu ternyata Uh, membedak banget Jadi bumi shock guys Sampai lemes, sampai pegel Tapi Alhamdulillah sekarang keturutan Dan seneng banget sekarang di depan mata Udah ada bakso lobster Udah ada bakso lobster Sekarang bumi udah nggak sabar pengen nyobain Kayak apa sih rasanya Apakah enak atau biasa aja Oke, kita mulai aja ya Tapi aku mau ngasih tau ke kalian ya guys Kalau kita itu bukan food vlogger Jadi kita itu bukan yang review Bener-bener review Eh, karena kita nggak ahli untuk mereview makanan Kita itu cuma Pengen-pengen aja Pengen nyobain Dan karena bumi hidam Jadi ya semoga kalian suka lah dengan video ini ya guys Dan bisa Apa namanya Bisa mengobati rasa penasaran kalian Mungkin yang dari kampung Atau yang jauh dari tempat ini Kalian bisa nonton video kita Dan tau gimana gitu rasanya Oke, kita mulai aja Ncobain bakso nya Nah, untuk yang pertama Kalau dari baunya sih ya Menurut aku Nggak tau Indra penciuman ibu hamil Sama orang biasa itu beda atau nggak Tapi menurut aku itu Baunya agak-agak amis Gimana gitu Menurut aku itu bau amis Apa nggak sih? Ya, bau amis Cuma nggak terlalu aja gitu Biasa gitu ya Amis-amis biasa Nah, kalau buat aku tuh kayaknya amis gitu guys Jadi untuk baunya Menurut aku amis Menurut dia nggak terlalu Coba kita cobain kuahnya Oh yes Tapi ini kita belum ditambahin Saos atau sambel ya guys Jadi ini masih original Kita pengen nyobain gimana rasa kuah Originalnya kayak apa Coba kita cobain Bismillah Bismillah Kuahnya sih Ya, kayak bakso pada umumnya ya guys Rasanya menurut aku Kayak nggak ada yang Gimana-gimana gitu Cuma enak Coba kita cobain Bakso yang kecil-kecilnya dulu ya guys Jadi kita itu dapet Tiga bakso yang kecil Kayak bakso urat gitu Dan ada mie sama bihun Sama sayuran Terus kita dapet lobster satu Dan kebetulan Kita itu dapet Lobsternya itu Agak beda ukurannya ya guys Kita itu pesen Sebenernya pengennya ukuran agak gede Cuma karena kehabisan Makanya kita itu Cuma dapet yang ukuran M Dan harganya itu Rp40.000 Oke, kita cobain Bakso uratnya Enak sih menurut aku Bener ya? Iya Dan kadang ada urat yang nggak terlalu kerasa Uratnya gitu ya guys Kalau ini sih menurut aku kerasa ya Jadi kalau dimakan itu kayak Ada kringis-kringisnya gitu Nggak terlalu halus Tapi enak teksturnya Kayaknya aku suka Aku cobain pake saus Jadi bumil itu lagi Nggak bisa makan pedas ya guys Dan nggak bakal pake saus sama sambal Mau original aja Sekarang aku mau cobain mie-nya Kalau untuk mie-nya ini Mie kuning biasa ya guys Mie Mie biasa gitu Mie kritik Cuma bukan yang gepeng Enak Biasa Ini rasa mie seperti mie biasa gitu Coba ya Pake sambal enak Terus pake sambal sama saus Enak Oh sambal Udah sehat Aku abisin Ini yang terakhir Untuk basa uratnya Kalau ada suara ting-ting-ting Itu ada jajanan lewat ya guys Karena rumah kita itu di samping gang Jadi sering banyak Makanan yang lewat Makanya maaf kalau bersih ya guys Oke sekarang kita cobain Bakso lobster-nya Kayaknya kelaparan dia Tapi emang bener kita itu kelaparan ya guys Karena mungunya itu terlalu lama Makanya kita itu Kayak penasaran gitu Pengen buru-buru nyicipin Makanya pas sampe rumah kita langsung Buru-buru buka Ayo 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 Coba kita Nih Kalian bisa lihat ya Ukurannya beda Jauh Lebih gede Cuma dia gak ada ini Iya bedanya kalau ini Dia agak Semuanya putus Panjang-panjang gitu Dan masih banyak duri-durinya gitu ya guys Cuma kalau ini udah dicopotin Agak lumayan rapi Dan ukurannya itu lumayan besar Kalau ini kecil Tapi gak apa-apa Kita kasih kuahnya dulu Ya kita campurin kuahnya Terus kita cobain bakso-nya Bakso di lobster ini Sama bakso urat Kira-kira sama Atau gak ya rasanya Biar lebih mantap Bersilai Uuuuh Menurut ya Gila Giliran bungil Coba kita Cobain bagian bawahnya Bagian bawahnya lebih tebal ya Iya Jadi bagian bawahnya itu Lebih tebal Dan kayak ada Daging-dagingnya gitu Coba kita lihat Kayaknya ada kayak Gumpalan daging gitu deh Gak ada sih Dia karena Ini apa Oh karena cekung Ekornya Iya ekornya cekung Jadi dia ngumpul gitu Tuh Laptopnya segini guys Coba lihat Aku dapet yang kecil Jadi ini kayak bapak sama anak Coba kita Oh iya tadi Untuk rasa baksonya sih Kayak agak-agak beda ya guys Jadi kalau bakso uratnya itu kan Menurut kita enak Dan keringis-keringis gitu Cuma kalau bakso ini Lebih halus ya Lebih halus Udah gitu kayak ada rasa lobster Amis-amisnya gitu sih Menurut aku Jadi kayak beda gitu rasanya Yuk kita Coba kita buka Coba kita buka Tuh Kotek dulu Bener gak sih bukanya kayak gini Bener Kita pupas dulu kulit atasnya Pelan-pelan Tajamin Jadi aku dapetnya yang mini ya guys Uh lepas coy Ini dia Coba kalian lihat Yang besarnya guys Besarnya Aku semestinya Coba kita cobain Kalian udah cobain Udah Ya duluan Udah gak sabar Bismillah Gimana rasanya Menurut aku ya Rasanya itu kayak Udah Biasa Bukan Kalau bahasa Jawa itu namanya apa ya Rajungan Rajungan Cuma lebih enak rajungan lah Dibanding lobster Gak tau karena Ini lobsternya beda kali ya Mungkin ada lobster yang enak Ada yang biasa Mungkin ini kayak Karena murah Jadi lobster yang biasa gitu ya Bukan yang manis gitu loh Cuma kalau buat aku sih Menurut aku ya Agak kurang suka sih Kalau daging lobster guys Ayo suka gak? Biasa sih Biasa juga Gak tau ya guys Menurut kalian Mungkin ada yang suka Ada yang enggak Kalau menurut kita sih Kurang suka daging lobster Ternyata rasanya kayak gini loh Cuma Cuma kita udah gak penasaran lagi Unik aja gitu ya Lobsternya dibikin Bakso Dibalkan sama daging bason Jatoh Mungkin lebih enak Kalau dikasih kuah kali ya Biasanya kalau di luaran kan Kalau lobster Sampai 70-an ya Satunya sampai 70 ribu Tentunya 40 ribu udah Udah bakso nya Udah dapet bakso Dapet lobster Makanya mungkin untuk harga segitu ya Worth it juga kali ya guys Untuk rasa dan Harganya itu mungkin sepadan Tapi kan yang penting Dia kan menjualnya bakso Jadi yang harus lebih enak tuh Bakso nya Tapi untuk bakso nya sih enak Oke jadi Gumil udah gak penasaran lagi Ini mana rasa lobster Kayaknya liat youtube itu Dimana-mana bakso lobster Bakso lobster Kayak ternyiang-nyiang gitu Di otak aku tuh Pengen gitu kesana Tapi Baru ada waktu sekarang Makanya kita mungkin agak-agak telat Sekarang udah viral banget Udah rame banget Oke sekarang kita mau lanjut Ngabisin bakso nya ya guys Sampai jumpa Sekarang kita udah ngabisin bakso nya Dan Menurut aku sih ya Menurut penilaian aku Kalau untuk harga Rp40.000 Itu lumayan worth it sih Kalau untuk lobster Sama bakso nya Menurut ayah gimana? Yang murah ya Jadi Karena Dia kan pakai lobster Lobster sendiri kan Cukup mahal Aslinya harganya Cuma katanya Kalau di kampung itu murah Oh kalau di kampung murah Mungkin kalau disini mahal Makanya dia tuh bisa Jual murah Dengan Bakso dan lobster Itu mungkin karena Dari kampung itu emang murah Dan untuk rasa bakso nya Kalau menurut penilaian aku ya Itu nilainya dari 100 berapa? 80 80 dari 100 Kalau ayah? Kalau aku 85 85 dari 100 Karena menurut kita itu enak ya Kalau untuk bakso nya Tapi untuk lobsternya Kalau untuk aku itu Nilainya 60 aja Karena aku kurang suka ya Rasa-rasa yang begitu Mungkin karena mulut aku itu Mulut anak kampung guys Jadi gak terlalu suka Rasa-rasa yang begitu Tapi gak tau menurut ayah gimana? Kalau menurut aku Lobster nya 75 dari 100 Jadi dia lumayan Agak suka gitu ya guys Mungkin kalau buat yang suka Rasa lobster itu Mungkin enak kali ya Tapi kalau buat aku Agak kurang Oke gitu aja ya guys Review ala-ala dari kita Ya kita sih bukan Food vlogger ya Jadi kita Cuma pengen aja Ini cipin Karena konten kita itu Gak bukannya Review makanan atau apa Jadi apa aja kita Bakal masukin dari Kehamilan Belanja bulanan Makanan yang lagi viral Atau apa aja Pokoknya kita masukin Jadi kayak gitu ya guys Oh iya Buat kalian yang baru gabung Dan yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Biar kita lebih semangat lagi Bikin videonya Oke makasih banyak guys Klik tombol merah di bawah Dan jangan lupa Aktifin loncengnya Agar kalian bisa tau Video-video terbaru Dari kita Dan jangan lupa Di like ya guys Dan buat kalian Bisa juga Kok komen di bawah Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.